Bisa bersyukur terakhir dengan masyarakat di sini. Sekali lagi mudah-mudahan berteman ini membuat berkah dan membuat manfaat bagi kita semuanya. Salam dan salam berjalan kepada junjungan kita berbindah Nabi Muhammad Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga, sahabat, dan setelah orang kita yang setia di keakhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk berlumat orang-orang yang diciptai omgoh dan rasulunya yang insyaallah telah akan mendapatkan syafaatul usma dari bagi kita Rasulullah SAW wa sahab Amin. Ya Rabbah Amin. Bapak-bapak ibu semuanya sehat? Alhamdulillah kalau tidak sehat, tidak ada di sini. Dari mana bu? Belum, lagi begitu gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih sehat semuanya. Allah kasih keberkahan bisa menuju di tempat yang menunggu bahagia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, para kiai, barang ibu lama, perkenalkan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka kenalan gitu ya. Insyaallah. Tadi mungkin sudah disampaikan saya Firman Al-Mubi saya dari Jakarta saya hadir ke sini tidak sendiri saya dengar tim saya di sini ada Ustadz Martin ya ini Ustadz Martin juga ada Ustadz saya mau Ustadz juga dari Jakarta ada Ustadz Mawadda Warahmah ya dan insyaallah nanti juga akan ke sini. Beliau masih di masjid dan ya kita duluan. Insyaallah kehadiran kami membawa keberkahan pada hari ini karena kita punya tujuan yang sama. Siapa di sini yang kepengen banget kembali Tuhan? Bagi semuanya? Bener? Serius? Di kepala kita mengatakan kita belum berat kebaikanmu katanya belum ada panggilan betul? Ada yang mengatakan gitu belum ada panggilan Ustadz makanya kita juga berat-at-berat di diri nah ini problem kita ya kita selalu di kepala kita saya selalu bertanya saat ini kenapa? Karena ini basic ini hal yang paling mendasar dalam pikiran kita alasan yang selalu muncul dalam kepala kita ketika ditanya kenapa belum berangkat Ustadz paling tinggi belum ada uang belum ada rezeki yang kedua belum ada panggilan katanya yang ketiga belum ada waktu sibuk urusin pekerjaan betul? yang keempat belum ada kesempatan katanya begitu dan seribu alasan lainnya masih punya anak kecil masih urusan keluarga masih hilang segala macam betul? seribu alasan bisa keluar padahal sesungguhnya kalau kita mau jujur Allah sudah kasih belum rezekinya sudah Allah sudah kasih belum panggilannya sudah Allah sudah panggil batas alat tahun yang lalu Allah sudah beritahu Allah sudah beritahu Allah SWT ayat 27 kita disuruh ke Baitul kita diwajibkan datang ke Baitul Tumpah ya maka bersenamlah kepada manusia untuk datang ke Baitul Allah SWT ngapain disana beribadah kepada Allah ini perintah sudah ada panggilan bagi kita setiap kita punya panggilan tiga Bapak Ibu ya pertama panggilan apa? sholat pakai apa? azan Allahu akbar Allahu akbar datang kita gemas gemas lalu yang kedua panggilan ke Baitullah lalu apa? lambayk Allah hummah lambayk lambayk kala shari kala kala bayk inna alhamda wal nirmata ala wal mulkala shari kala inna alhamda wal nirmata ala wal mulkala shari kala ini panggilan kita ya untuk datang ke Maitullah lalu yang ketiga panggilan apa? panggilan kerahmatullah dengan apa? inna lillahi wa inna ilai wa jama sudah lah kita lalai dengan panggilan sholat jujur masih suka ada yang lalai sudah lah Allah sudah memberikan segalanya kepada kita Allah sudah memberikan rejeki kepada kita Allah sudah memberikan segalanya fasilitas semua kita bisa datang kepada turun cuma persoalannya ini yang paling penting ibu ternyata bukan perkara ibu gak punya duit tiap hari masih pengen pengen gak bu? masih gak berkati dia itu punya ya bukan perkara kita gak punya duit bukan perkara kita gak punya niat bukan perkara kita gak punya diri tapi persoalan yang paling berdasar adalah ternyata pemahaman bimbingan kita yang belum sempurna yang kedua ternyata yang menyebabkan kita tidak terangkat ternyata sikap dan perilaku kita jauh dari apa yang menjadi ibu yang kita bimbingan kebaikan tapi tujuannya bukan kebaikan Allah Masya'Allah Tuhan ini Ustazah Muhammad dan Warahmat insyaAllah nanti Ustazah juga memberikan motivasi bagi-ibu semua disini bagaimana kita bisa umroh dengan mudah murah dan makah makanya kami hati disini ingin memberikan sebuah sharing atau bercerahan apa sesungguhnya yang menyebabkan kita tidak berat-berat saya yakin meyakini desa ini makmur banyak pengusaha disini rasanya umroh sekampung maka gampang insyaAllah ya bu kayaknya umroh sekampung gak umroh ini banyak-banyak temennya di sekampung ini satu matri satu erdik satu organisasi misalnya bisa puluh barang-barang sekampung hebat itu kampung luar biasa namanya ya nah maka itulah hari ini kami ingin berbagi bagaimana dia untuk bisa mewujudkan niatnya kebaik Allah dengan tiga prinsip cara mudah murah dan berkah menuju me maka cara mudah murah berkah menuju 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 nah jadi perkara kita terjadah yang menyebabkan tidak berat satu karena pemahaman niat kita baru sebatas keinginan betul yang dipahami oleh kita selama ini niat adalah apa keinginan kemauan tujuan cita-cita harapan betul padahal niat bukan sebatas itu niat itu kalau kita pernah berterangan dalam kitab patul karyf disebut niat adalah menyederahkan sesuatu dan diri dengan perbuatan perbuatan selama ini mungkin ini analisa saya saja mungkin selama ini kita hanya sebatas wacana semata niat itu tarpa ada di setiap dan tidak karena yang menyerbaik niat wajar kalau tidak tidak sampai sampai betul ibu niat yang mau terbaik Allah tapi yang dikerjakan justru menjauh dari baik Allah kan begitu jadi tidak sampai sampai ini karena apa pemahaman niat hanya sebatas keinginan semata padahal niat itu sebuah tujuan itu akan terhujud kalau ada dua unsur di dalamnya satu adanya keinginan ke sana yang kedua ada bidang yang nyata ke arah sana jadi bidang dan harapan itu seiring sejalan insyaallah selamat nyat nyat ini pemahaman dasar yang harus kita pahami bahwa niat bukan semata hanya sebatas keinginan tetapi harus diiri dengan perbuatan sekecil apapun itu nah maka itu melalui gerakan umro sekampung ini bapak ibu kami memiliki misi bagaimana memberikan edukasi memberikan pencerahan yang kedua memberikan motivasi lalu yang ketiga memberikan solusi bagaimana kita bisa memujukkan niat kita kebaikullah dan dari mana yang kita dapat maka mulai sekarang sikap dan perilaku kita harus kita memperhatikan niat kita kalau ingin terwujud mungkin selama ini kita tergung oleh anak bisa jalan kalau beli mobil dalam dalam gilrek ini perilaku kita selama ini betul itu yang menyebabkan kita jauh nah ada lagi perilaku dan permasalahan di kepala kita itu kalau mau umroh numpur dikumpul adik begini berisinya lah kalau mau umroh numpur dikumpul kalau mengatakan kenapa mau umroh duitnya belum kumpul gitu ya duitnya belum banyak katanya oh iya gak kumpul ngumpul kenapa bersaing dengan urusan dunia yang lebih banyak satu rekening punya urusan sekudah satu rekening segala urusan ada di situ urusan ini itu ini itu yang paling bawa urusan ibadahnya alhasil kalah ibadahnya kenapa karena perlakuannya tidak ada yang khusus untuk ibadah umroh ibadah umroh mumpul dikumpul perkaranya kumpul luah duitnya gak kumpul kumpul dari satu yang kedua kalau mumpul kumpul bukan buat umroh tapi buat berusaha kepikiran umroh yang kemarin dipikirkan lewat ya kan kenapa karena tidak ada perlahan khusus terhadap rezeki yang kita terima dari Allah ya bapak ibu mohon izin mohon maaf setiap rezeki yang kita terima itu ada tiga hak di dalamnya satu untuk siapa Allah yang kedua untuk siapa diri kita hidup di dunia yang ketiga untuk siapa untuk orang orang lain ya rezeki yang kita terima seberapa punya kesusannya dari Allah maka ingat tidak hampir dalamnya kalau kita muslah dimana kita dapat hidup kita selama orang lain untuk matikan dengan pertama untuk untuk kita selama ini kita lakukan apa dari tiga cara kita membangun hati dari Allah yang lebih banyak untuk hidup kita di dunia kita dengan harapan kita maka itu yuk kami mengajak untuk mulai mengaktifkan dan mulai memperjuangkan niat ibadahnya khususnya di dunia disini kami mencoba kita semua perubahan yang sangat fundamental dari mulai pemahaman niatnya kita lulusin dari dulu ya niat tadi sebetulnya bukan cuma keinginan tapi apa harus disertai dengan perbuatan kemudian para tim atau para pikir yang selama ini mengumpul kita mulai kita lupa sekarang memberatikan ibu untuk segera mewujudkan niatnya dengan cara apa dengan cara ikhtiar sebesar apapun sekecil apapun itu yang bisa kita lakukan maka dalam gerakan umasa kampung kami mengedukasi ada tiga cara untuk bisa mewujudkan niatnya kepada ibu sekarang sisihkan sebagian rejeki kita untuk ibadahnya sisihkan itu sedikit apa banyak umananya sisihkan itu berarti sedikit sisihkan sedikit rejeki yang Allah didikkan kepada kita untuk ibadah kita caranya gimana ustaz apa harus bikin kotak gak usah jauh bayarnya juga repot harus datang kesana gak usah kita punya metode ya cara mudahnya cukup membuat tabungan tabungan di mana tabungan di tempat yang tempat ya yang bisa mengafirmasi atau membawa kita kepada tujuan kita yaitu apa nih bentuknya ibu pernah lihat ini belum jelenan kamar udah pernah lihat belum belum ini barusan apa iya enggak bapak-bapak ada celengan seperti ini belum ya ini pentingnya apa ke apa tapi ini tanggungan fungsinya apa karena ada kuncinya jadi bisa dibuka bisa dilutup ya nah apa maksudnya dengan celengan ini inilah media syariat kita menjalankan ikhtiar untuk niat ibadah kita kebaikullah bagaimana usah celengan begini menabung disini bukan sebarang menabung ada tata cara syariat dan ketentuan yang harus kita lakukan kalau tabungan kita mau berhasil sampai kebaikullah ibu pertama sebelum memulai tabungan kita membaca tahu apa itu tahu apa artinya aku berlindung kepada Allah dari kodaan saya setan setan apa yang kita minta perlindungan setan celengan tahu setan celengan itu yang suka bisikin udah ambil aja di tabungan itu buat gajar anaknya udah ambil aja yang pertama untuk gampang belakang kan kalau lebih banyak itu juga berangkat habis tabungannya habis dikorek-korek habis dikukar itu setan celengan namanya ya anda gak yang begitu jalan anda yang yang ambil bisikin ambilin celengan duit di dalam celengan akhirnya ikut kumpul-kumpul celengan ya kan nah kita bermohon kepada Allah jadi setan mati itu ya supaya apa kita gak gampang ngagil di tabungan ini kedua maka ucapkanlah Bismillah lirrahman dan yang menyebutkan nama Allah yang maha mengasih lagi maha penyanyian insyaallah ibadah kita mendapatkan kerjaan Allah yang ketiga setelah membecah Tawus membecah Bismillah lalu berakadlah kepada Allah berikramlah kepada Allah supaya apa ada satu kekuatan dalam diri kita bahwa kita sungguh-sungguh ingin ibadah kepada Allah caranya apa berikram berakad insyaallah sesuatu yang berakad pasti akan sampai ibu 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 kalau sesuatu yang berakad pasti sampai contohnya bapak berakad motor punya motor gak pak punya bu berakad rumah punya rumah gak punya walaupun duakkan kredit iya berakad mobil bapak punya mobil gak akhirnya punya bahkan ibu dulu pingin jadi istri dari suaminya diakatin kan diakadkan betul saya terima nikah dan karirnya fulana bitri fulana kan gitu ya itu akad akhirnya ibu jadi istrinya sah betul selama ini kita untuk urusan dunia berakad tapi untuk urusan kita jangan berakad sama Allah betul kita pengen umroh jangan kita nyebut ya Allah saya pengen umroh mulai hari ini saya ingin na'bub untuk imanah saya gak pernah gitu mungkin yang ada di tanah di tanah saja walau tak kasih menjigin berhati tapi gak pernah berkodit dalam dirinya untuk berikhtirah ini problem maka berakadlah berikra kepada Allah agar selama khajat kita disampaikan oleh Allah s.w.t ketika nanti berakad selesai berakad tutup dengan membaca al-fatihah nanti ada akad ada ikram ini ini gak nyamu loh